ya mbak boleh mbak silahkan mbak ini koleksi terbaru sepatu lukis kami mbak sindrella sepatunya hilang ini boleh pilih yang mana maunya saya mau nyoba dulunya oke silahkan ini sepatu lukis jadi L ya pemirsa ini adalah sepatu lukis nah sibuk sendiri ini ya mbak sindrella les mbak Eliza ini lagi sibuk memilih sepatu mana yang mau dia kenakan di acara nanti ya bisa di buat yang selalu bisa buat jalan-jalan juga bisa nah ini kita dari tadi bertanya-tanya acara pernikahan juga bisa Oh iya ini spesial seperti ini sama seperti ini ini ukis tapi kayak ini ya kayak bener-bener langsung di aslinya gitu ada bisa juga buat nah itu tadi kayaknya bisa di custom penasaran nggak sih Cak gimana cara buatnya terus model-modelnya kayak apa aja siapa tahu sepatu-sepatu rusak di rumah bisa kita recycle jadi dirius dan jadi cantik seperti ini benar kita coba tanya saja sudah ada sibuk-sibuk gambar yang lagi sibuk corak-corak halo mbak nah apa kabar saya muter dulu deh muter dulu muter dulu eh tapi nyolongin ya dulu ini sepatu lukis proses pembuatannya itu awalnya itu seperti apa sih kalau awalnya kan sepatu polos terus nanti pertama kita aku sketch dan pakai pensil warna sketchnya yang berbahan dasar air gitu oke oh supaya bisa nanti bisa luntur saat di cat jadi pensilnya bisa luntur jadi tidak berbekas ya sih ya itu ya setelah itu di cat pakai cat khusus tekstil catnya cat khusus berarti ya bukan kayak water color atau water color nanti luntur jadi dia cat khusus tekstil oke ini sejak kapan sih sebenarnya mbak Dina sendiri untuk menekuni bidang ini ya kita tahu bahwa untuk soal menggambar temen lukis sepatu kan juga udah banyak sebenarnya dari dulu kalau sebenarnya hobi ngelukisnya udah dari kecil dari teka udah ikutan dengan les lukis gitu cuma bener-bener diaplikasikan ke sepatu lukis tuh pas kuliah semester satu jadi berawal dari hobi nih akhirnya iya hobi emang hobi entrepreneur muda El nah ini ada belajar khusus untuk mungkin basic menggambar kayak dulu di bangku sekolah mungkin itu biasa gitu kan kita tahu kalau lukis diatas tekstil mungkin butuh cara atau teknik yang beda belajar nggak aku juga waktu SMP pernah les terus melukis di kain jadi kayak tekniknya sih udah tahu dari SMP sebenarnya cuman baru diaplikasikannya pas kuliah itu kurang lebih sama ya kurang lebih sama cuman ini kan apa beda karena melengkung-melengkung terus lebih kecil aja gitu jadi ininya lebih-lebih-lebih apa medianya berbeda ya lebih sulit karena kita tahu kalau watercolor ataupun ke minyak cat minyak dan ini juga cat tekstil kan bedanya untuk bikin gradasinya juga lebih susah seperti itu itu juga menjadi salah satu kesulitan Iya tiap cat pasti beda-beda cara mencampur airnya mencampur warnanya terus gradasinya juga beda-beda caranya gitu jadi setiap jenis cat ada kesulitannya masing-masing gitu nah yang membedakan sepatu karyanya Mbak Dina dengan kita mungkin pernah juga ya ngelihat sepatu lukis kayak gini ya itu yang membedakan itu apa sih yang membedakan kan pertama dari modelnya yang bervariasi kita ada dari flats high heels wedges sampai yang wedding juga ada gitu Oh ini juga ada makanya ini kita lihat ini mungkin kalau bisa di zoom ke kamera ada nama khusus Ella dan kit ya itu jadi always forever ini wedding collection juga Iya untuk wedding jadi bisa bisa diganti namanya nama istrinya suaminya gitu kode-kode banget tapi kalau ini juga ini ini enggak digambar nih ini berarti saat beda al-beda lagi ya ini kalau ini pakai brokat sama permata-permata Oh ini juga bisa untuk pilihan Anda kalau mau untuk acara pernikahan ya kan bisa customize ya bisa juga bisa ya berarti sepatu yang seperti apa sih sebenarnya kalau mau customize misalnya apa dari Mbak Dina juga atau dari kitanya bawa sepatu sendiri ya kalau customize misalnya sepatunya model-model dari aku terus mau mesen gambar sendiri misalnya gambar muka atau gambar nama kita sendiri bisa gitu tapi kalau mau misalnya punya sepatu sendiri nanti aku lukisin juga bisa oke tapi ada karakternya nggak sih ini maksudnya ada syaratnya nggak sepatunya harus kulit atau sepatunya nggak boleh berhenti ya bahannya sih intinya ya pasti sih bahannya harus fabric jadi kain atau kanvas gitu yang yang tekstil lah gitu oke kalau gitu kita mau coba lihat nih gimana sebenarnya cara ya hanya sekedar jadi sketch ini mau gambar apa nanti ini mau gambar kupu-kupu Oh jadi sudah di sketch kupu-kupu dulu ya oke baik kita coba kita lihat kali ini kita jangan ikutan gambar karena sebenarnya abis di sketch kan di cat pakai cat tekstil ini udah aku siapin oke ini enak kan kita mau di dibawah di bawah ya biar nggak belecetan jauh ya oke ini kan catnya ditaruh di palet di palet ini ini bener-bener kayak melukis gitu ya Iya emang melukis oke saya tuh ini kan ada kuas nih bermacam-macam kuas dari kecil sampai gede oke kalau yang gede tuh kuasnya buat buat background jadikan lebih luas langsung jadi dari paletnya kita campur air sedikit catnya terus nanti langsung di dikuaskan aja ke sepatunya Oh jadi semuanya satu saya pikir hanya di kayak kayak gini nih ini cuma di bagian sini aja yang dicat ternyata enggak ya enggak jadi bener-bener semuanya kita cat ulang gitu Oh jadi kayak ini sebenarnya dicat dulu warna hitam dulu semuanya tadinya polos putih dicat hitam semua dan detail gambarnya Oh jadi bukan sepatu hitam yang dicat gambar ya jadi bener-bener semua base nya tuh putih ya putih oke nah ini tadi kan bilang cat-cat yang ini adalah bahan cat tekstil seperti itu ya itu kita bisa mudah nggak sih mendapatkannya kalau misalnya nih ada ide ada sepatu rusak pengen warnain sendiri ah gitu kita pengen coba sendiri mudah nggak didapatkan kalau cat cat tekstil sih aku mesen khusus ada ke home industry yang dia memproduksi cat tekstil gitu jadi aku mesen ke dia kalau cat tekstil ini di pasaran gitu sih belum ada sih jadi dia ngaduk sendiri gitu emang bikin khusus buat bahan tekstil warna-warnanya juga by order dari Mbak Dina bisa request gambar warnanya mau apa aja misalnya merah putih kuning gitu bisa request satu sepatu itu bisa berapa lama sih Mbak Dina untuk ini untuk membuat sepatu kita kan ada berbagai macam level ini tingkat kesulitannya ada level satu sampai level lima loh kayak sama ada iya kayak makanan ini ya kripik-kripik apaan gitu di levelnya jadi kalau level satu yang masih simple-simple misalnya cuman garis-garis atau bulut-bulut itu ada di sini contohnya mungkin level satu paling level dua sih oh ini level dua level dua seperti ini level atau apa nih itu level tiga soalnya dia kan detail detailnya banyak snowflakes kalau level satu mungkin cuman setengah jam udah bisa selesai tapi kalau kayak ini level lima dia bisa satu harian baru selesai soalnya kan bener-bener full banget gitu dan ada aplikasi permata-permatanya juga pedes nih level lima level lima oke berarti ini terus di ah ini terus di ini terus ya di di warna itu sampai sampai warnanya muncul tegas gitu dan rata kan biasanya kalau 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 kain gini Mbak Dina lagi dicat gini kan dia ngeresep ya kayak ibaratnya seperti itu dan itu berarti butuh berulang kali untuk pewarnaan terus iya biasanya kalau sekali kalau sekali masih agak-agak blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan yang hadir di berita satu kali ini kita masih morning show sesaat lagi selamat menikmati